9 Star Hegemon Body Arts Season 452, Manifestasi Kekuatan Absolut Melompati tebing adalah puncak dari pulau kecil ini. Di atas puncak gunung, ada dua pancaran cahaya hitam dan putih, seperti dua ikan yang berenang. Di tengah dua lampu ilahi adalah jamur roh berwarna darah setinggi tiga kaki. Cahaya ilahi tampaknya melahap matahari dan bulan, dan ritme anehnya tampaknya memengaruhi sirkulasi langit dan bumi. Melihat jamur roh berwarna darah, pikiran Long Chen menjadi kosong. Dia benar-benar tercengang. Jamur roh darah kosmos. Long Chen, kamu telah mendapatkan emas. Pada saat ini, suara kawah langit dan bumi terdengar. Bahkan dia, yang mengasingkan diri di lautan pikirannya, terkejut. Apa-apaan ini? Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana saya bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Long Chen tidak berani bergerak, takut jika dia pindah, dia akan terbangun dari mimpi ini. Kuali langit dan bumi berkata, jangan khawatir, ini bukan mimpi. Ini adalah jamur roh darah kosmos. Ini sejenis obat ilahi, dan obat kelas atas pada saat itu. Nilainya jauh melampaui seribu daun teratai salju cahaya suci. Sial, ini tahun baru. Sekarang aku bisa makan pangsit. Long Chen sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Dia telah diganggu oleh nasib buruk sepanjang hidupnya. Sekarang keberuntungannya akhirnya berubah baik, dia agak tidak terbiasa dengannya. Jamur roh darah kosmos ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil nirvana. Bagaimana dia bisa percaya bahwa dia telah menemukannya begitu dia memasuki tempat ini? Jamur roh darah kosmos ini memiliki kekuatan untuk membalikkan alam semesta. Ini adalah obat ilahi kelas atas. Namun, lingkungan pertumbuhannya sangat keras, dan kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Ia memiliki tiga daun, yang berarti telah tumbuh selama 300 juta tahun. Jamur roh darah kosmos dewasa memiliki sembilan daun, yang berarti masih dalam masa pertumbuhan. Namun, ini bukan masalah bagi Anda. Ruang kekacauan utama Anda dapat mempercepat pertumbuhannya, kata kawah langit dan bumi. Long Chen sangat senang. Dia akan mengeluarkan sekok batu giok ketika kuali langit dan bumi menghentikannya. Jika kamu menyentuhnya seperti ini, dia akan langsung mati. Apa? Long Chen sangat terkejut sehingga dia hampir menjatuhkan sekok di tangannya. Roh darah kosmos suisiya hanya dapat dikumpulkan menggunakan kekuatan alam semesta. Jika kekuatan lain menyentuhnya, itu akan menyebabkan kekuatan alam semesta kehilangan keseimbangan dan mati. Seringkali ketika orang menemukan jamur roh darah kosmos, mereka tidak berani memindahkannya. Sebaliknya, mereka menyerap kosmos di fine liquid-nya. Cairan ilahi kosmos itu adalah harta karun yang dirindukan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka, kata kawah langit dan bumi. Kekuatan alam semesta, apa itu? Long Chen langsung panik. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Kamu tidak akan bisa memahaminya dalam beberapa kata. Sederhananya, itu adalah perpaduan kekuatan lunak dan keras. Saya memiliki kekuatan kun di tubuh saya. Saya akan mengajari Anda teknik untuk menyalurkan kekuatan. Untuk sementara, Anda hanya perlu bertanggung jawab untuk mengerahkan kekuatan Anda. Saya akan mengontrol sisanya, kata Cauldron of Heaven and Earth. Setelah kuali langit dan bumi selesai berbicara, beberapa informasi baru muncul di benaknya. Dia buru-buru fokus untuk mencernanya. Begitu informasi itu muncul di benaknya, Long Chen segera merasakan energi di tubuhnya mulai terbakar tanpa dia sadari. Kuali surga dan bumi memberitahunya teknik untuk menyalurkan energinya. Teknik semacam ini sangat mendalam dan sulit dipahami. Tetapi Long Chen dengan mudah mempelajarinya. Long Chen tidak keberatan sama sekali. Dia mengira kawah surga dan bumi menggunakan energinya sendiri untuk membantunya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kuali surga dan bumi tidak membantunya. Berdengung. Ketika kuali langit dan bumi memberinya teknik untuk menyalurkan energinya, tubuh Long Chen langsung memanas. Itu seperti lahar yang tersembunyi di bawah tanah akan meletus. Pada saat itu, seluruh tubuh Long Chen dipenuhi dengan energi. Energi semacam itu sangat ganas dan mendominasi. Long Chen belum pernah mengalami energi seperti ini sebelumnya. Energi semacam ini mengandung keinginan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Itu juga mengandung aura yang mendominasi yang mengatakan mereka yang tunduk padanya akan hidup, mereka yang menentangnya akan mati. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Long Chen sebenarnya agak di luar kendalinya. Rune kuno muncul di tangan kanannya. Rune itu adalah salah satu rune di Cauldron of Heaven and Earth. Namun, rune di Cauldron of Heaven and Earth itu redup dan biasa-biasa saja. Ketika rune itu menyala di tangan Long Chen, di dunia yang jauh, dalam kegelapan tak berujung, sebuah kuali perunggu yang identik dengan kuali langit dan bumi sedikit bergetar. Namun, aura kuali perunggu itu sama sekali berbeda dengan kuali langit dan bumi. Itu mendominasi, mendominasi, dan berdarah dingin. Setiap rune di tubuhnya seperti binatang buas yang haus darah. Itu seperti setan yang datang dari neraka. Pembantaian dan kehancuran adalah keinginan bawaannya. Jika Long Chen melihatnya, dia pasti akan berteriak kaget. Itu karena kuali ini adalah kuali kun dari kawah langit dan bumi. Setelah jutaan dan jutaan tahun menunggu, orang yang aku tunggu-tunggu akhirnya muncul. Dalam kegelapan tak berujung, kuali perunggu berbicara. Suaranya seperti auranya, itu dipenuhi dengan aura haus darah. Setiap suku kata seperti awal dari pembantaian. Setiap kata berisi keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa saat dia memadatkan rune yang dalam di tangannya, dia dirasakan oleh kuali perunggu lain di ujung ruang waktu. Pada saat ini, tanda yang dalam di tangannya menyala. Semua energinya tersulut oleh rune itu. Jantung Long Chen berdebar kencang. Rune ini mampu menyalakan semua energinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Harus diketahui bahwa dari teknik puncaknya saat ini, tidak ada satupun yang dapat menyalakan semua energinya. Apakah itu energi bintangnya? Energi darah naga? Energi darah ungu? Energi darah rainbow sovereign? Energi api? Atau kekuatan petir? Dia akan membutuhkan beberapa gerakan untuk melepaskan semuanya. Misalnya, energi darah naga. Bahkan jika dia menggunakan raungan naga dari sembilan surga, naga ilahi mengayunkan ekornya, dan naga awan menghadirkan cakarnya, dia mungkin tidak dapat menggunakan semua energi naganya. Kekuatan Long Chen terletak pada daya tahannya, tetapi itu juga memiliki kelemahan yang fatal. Itu adalah bahwa semua gerakannya yang kuat akan kekurangan kekuatan. Hingga saat ini, jurus terkuatnya adalah sembilan bentuk seplit the heavens. Hanya sembilan bentuk seplit the heavens yang bisa menghabiskan semua energi bintangnya sekaligus. Namun, prasyaratnya adalah dia harus memiliki senjata dewa yang dapat menahan seluruh energinya. Sampai sekarang, dia belum memiliki satupun senjata ilahi yang dapat menanggung semua energi bintangnya. Bahkan senjata Sein biasa tidak dapat melakukannya. Tetapi ketika Rune ini muncul di tangannya, dia terkejut menemukan bahwa Rune ini mampu mengabaikan batas antara berbagai jenis energi. Itu bisa bergabung dengan semua energinya, termasuk energi bintangnya yang unik. Itu berarti semua energinya bisa dilepaskan melalui Rune ini. Pada saat itu, Longchen hampir berteriak kaget. Jika dia bisa melepaskan semua energinya sekaligus, kekuatan itu akan menjadi. Tenangkan pikiranmu. Jangan terganggu. Tepat pada saat ini, suara serius kuali langit dan bumi terdengar, memecahkan pikiran kacau Longchen. Baru saat itulah dia fokus pada Rune di tangannya. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah Rune di heaven and earth cauldron menyala. Rune di tangan Longchen sepertinya dipanggil, dan kedua energi itu bergabung, membentuk pusaran yang aneh. Ini adalah, energi kun. Saat kedua energi itu bergabung, jantung Longchen berdebar kencang. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. BAP 4512 Meskipun metode kuali langit dan bumi sangat sederhana, Rune ini mampu memadatkan semua energi Longchen. Ini adalah contoh klasik dari Grandao yang paling sederhana. Semakin dalam sebuah hukum, semakin sederhana itu. Rune Longchen bergabung dengan Rune heaven and earth cauldron, membentuk siklus energi tanpa akhir. Longchen bukan idiot. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Longchen selalu menyebut kuali perunggu sebagai kuali langit dan bumi, tetapi sebenarnya, dia tahu bahwa itu adalah kuali bumi dari dua kuali. Kuali bumi lunak, sedangkan kuali surga keras. Rune yang dipadatkan oleh Longchen mampu mengeluarkan semua energi yang ditubuhnya. Apakah itu kekuatan garis keturunan Longchen, energi astral seni tubuh Hegemon bintang 9, atau bahkan energi inti Lei Ling, R dan Huo Ling, R, semuanya termasuk dalam energi yang paling banyak. Rune ini bisa menahan dan mengumpulkan semua energi Longchen. Jika dia bisa menggunakannya dan melepaskannya, energi semacam ini bahkan bisa membunuh orang suci. Pada saat itu, Longchen melihat dunia yang sama sekali baru. Namun, Rune di tangannya tidak berada di bawah kendalinya. Sepertinya ada semacam energi misterius yang berkomunikasi dengannya. Longchen berpikir bahwa itu adalah kuali langit dan bumi yang mengendalikannya, jadi dia tidak mengambil hati. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ada jenis energi lain yang secara diam-diam terbangun di dalam tubuhnya. Berdengung Ketika energi yang Longchen bergabung dengan energi yin kuali langit dan bumi, itu membentuk penghalang spasial yang kuat. Penghalang spasial itu menyelimuti jamur roh berwarna darah. Saat diselimuti, Longchen merasakan tubuhnya bergetar. Dia benar-benar membentuk resonansi dengan jamur roh berwarna darah. Tidak heran itu disebut jamur roh darah langit dan bumi. Ini praktis harta yang tak ternilai. Melalui itu, aku bisa memahami energi langit dan bumi. Longchen sangat terkejut. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar jamur roh darah langit dan bumi. Yin dan Yang, energi lunak dan keras bergabung menjadi satu. Ini adalah manifestasi dari Grendau. Jika dia bisa memahami kedalamannya, itu akan luar biasa. Apakah itu kultivasi, alkimia, atau penempaan, kedalaman semacam ini sangat penting. Berdengung Di bawah kendali kuali langit dan bumi, jamur roh darah kian kun perlahan naik. Kemudian pemandangan yang mengejutkan muncul. Jamur roh darah kian kun tingginya hanya satu meter, tetapi dua akarnya panjangnya ribuan mil. Selanjutnya, di atas dua akar panjang itu, ada akar yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan di dalam. Untungnya, dia memiliki kuali kian kun. Kalau tidak, jika dia menggunakan sekop untuk menggali, jamur roh darah kian kun ini akan hancur oleh tangannya. Hanya dengan menggunakan energi kian kun dia bisa mengeluarkannya dalam keadaan utuh. Dia dengan hati-hati menempatkan jamur roh darah kian kun ke dalam ruang kekacauan utama. Setelah jamur roh darah kosmos meninggalkan tanah aslinya, ia mulai kehilangan warna darahnya dengan cepat. Longchen melompat ketakutan, mengira ada yang tidak beres. Jangan takut, ganoderma kosmos darah ini masih dalam masa pertumbuhan. Jika ia meninggalkan tanah spiritual aslinya, ia akan mati dalam beberapa saat. Namun, kita punya cukup waktu, kata kuali langit dan bumi. Meskipun beberapa napas waktu sudah cukup, Longchen tidak berani lalai. Dia buru-buru menemukan ruang kosong di ruang kekacauan utama dan menggali lubang yang dalam, dengan hati-hati menanam jamur roh darah kian kun. Setelah jamur roh darah kian kun ditanam di tanah, warna darahnya yang hilang dengan cepat pulih. Kian kun ki yang menghilang di sekitarnya sekali lagi muncul, dan bahkan lebih padat dari sebelumnya. Jelas, tempat ini lebih cocok untuk tumbuh. Melihat ini, Longchen menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, punggungnya bermandikan keringat. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi sangat gugup? Tanya kuali langit dan bumi. Longchen tersenyum pahit. Senior, Anda mungkin tidak tahu, tapi sejak saya melangkah ke dunia kultivasi, saya selalu diganggu oleh nasib buruk. Jika saya mengandalkan kekuatan untuk mendapatkan sesuatu, saya tidak akan takut. Tetapi jika saya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkannya, saya benar-benar tidak berdaya. Longchen menghela nafas secara emosional. Jalannya dipenuhi dengan kemalangan. Tapi sekarang dia telah tiba di dunia abadi, dia telah meningkat pesat. Dia tidak tahu apakah itu karena statusnya sebagai sage king. Jika sebelumnya, jika dia ingin mendapatkan harta surgawi seperti itu, dia harus mencuri atau membelinya. Tidak mungkin dia bisa menemukannya. Jadi bahkan dengan bantuan Cauldron of Heaven and Earth, dia masih sedikit gugup ketika harus mengumpulkan jamur roh darah kiankun. Dia takut langit dengan sengaja mengacaukannya dan menyebabkan dia gagal pada saat yang genting. Tidak ada jalan lain. Dia juga takut diganggu oleh nasib buruk. Sebenarnya, mengalami nasib buruk bukanlah hal yang buruk. Paling tidak, itu meningkatkan kepercayaan dirimu. Jika Anda selalu memiliki angan-angan dalam segala hal, menempatkan hidup dan masa depan Anda pada keberuntungan, maka Anda tidak akan bisa berjalan jauh. Langit bukan lagi surga yang asli. Hal-hal yang dilimpahkan kepadamu dapat diambil kapan saja. Itu terutama keberuntungan. Mengambilnya kembali semudah bernapas. Hanya kekuatan yang benar-benar milikmu. Bahkan surga tidak boleh berpikir untuk mengambilnya. Jadi apakah kamu akan beruntung di masa depan? Jangan pernah percaya pada keberuntungan, kata kuali langit dan bumi. Longchen mengangguk. Dia sudah lama mengalami kata-kata Cauldron of Heaven and Earth. Meskipun dia biasanya mengeluh tentang nasib buruknya, dia samar-samar merasa bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Itu karena siapa yang tahu berapa banyak dari orang-orang yang percaya diri mereka sebagai anak-anak surga, yang telah mendapatkan bantuan dari surga, telah mati di tangannya. Jika mereka tidak begitu percaya diri, mungkin mereka tidak akan mati. Percaya pada keberuntungan adalah murni memperlakukan hidup seseorang sebagai lelucon. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia akan membelinya. Jika dia tidak bisa membelinya, dia akan menipunya. Jika dia tidak bisa menipunya, dia akan mencurinya. Selama dia cukup kuat, keberuntungan tidak akan begitu penting. Misalnya, kali ini, dia telah menemukan bambu inti valet tulang giyok dan jamur roh darah kiankun. Jika dia tidak cukup kuat untuk memberi tanda budak pada kerah hitam, dia tidak akan bisa datang ke sini. Bahkan jika dia datang ke sini, tanpa kekuatan absolut, dia hanya bisa melihat dengan iri. Atau dia akan dibunuh oleh kerah hitam. Jadi meskipun sepertinya dia mendapatkan jamur roh darah kiankun melalui keberuntungan, itu juga merupakan manifestasi dari kekuatan absolutnya. Setelah memetik jamur roh darah kiankun, ada lubang di bawahnya. Masih ada kiankun ki yang keluar dari lubang itu. Longchen tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Dia melihat ada mata air roh di dasar lubang itu. Ada dua mata air di dalam mata air roh itu. Itu mata air roh kiankun. Ini sangat langka, karena itulah jamur roh darah kiankun lahir, kata kuali kiankun. Longchen hanya bisa menghela nafas. Dunia begitu besar sehingga tidak ada yang terlalu aneh. Dia ingin mengambil kembali mata air roh untuk mempelajarinya, tetapi kuali kiankun menghentikannya. Mata air roh ini tidak dapat disentuh. Begitu disentuh, keseimbangan akan rusak, dan mata air roh akan langsung mengering, tidak pernah muncul lagi. Setelah mendapatkan harta yang tak ternilai harganya, Anda tidak boleh menghancurkannya. Jika tidak, Anda akan dinodai oleh karma. Meskipun malapetaka belum tiba, keberuntungan sudah jauh, kata kuali kiankun. Longchen mengangguk. Awalnya, dia hanya penasaran. Dia bukan orang yang serakah. Dia melihat sekeliling dan memetik beberapa obat roh lagi. Baru pada saat itulah dia membawa kerah hitam dari kolam abadi ini. Longchen terbang ke arah tertentu selama beberapa jam. Tiba-tiba, kerah hitam menjadi waspada. Longchen tahu bahwa ini adalah wilayah binatang ajaib yang menakutkan lainnya. Dia buru-buru menyembunyikan auranya dan diam-diam maju. Bab 4513. Untuk mencegahnya terekspos, Longchen tidak hanya memberinya pil penyembunyi aura, tetapi dia juga mengoleskan bubuk obat ke dalamnya. Dengan begitu, binatang ajaib lainnya tidak akan bisa merasakannya. Alasan Longchen melakukan ini adalah untuk membuatnya lebih mudah menyergap Magical Beast. Lagi pula, tempat ini dipenuhi dengan Magical Beast. Jika dia harus mengambil jalan memutar setiap kali dia bertemu dengan Magical Beast, siapa yang tahu berapa lama dia akan meninggalkan tempat ini. Kerah hitam memiliki indera penciuman yang kuat, dan binatang ajaib di sini akan meninggalkan kotoran dan bau mereka sendiri untuk memperingatkan binatang ajaib lainnya. Itulah mengapa kerah hitam akan segera mengirimkan sinyal ke Longchen setiap kali dia tiba di wilayah Magical Beast. Meskipun Longchen tidak dapat berkomunikasi langsung dengan kerah hitam, dia dapat mengetahui kekuatan binatang ajaib di sini dari fluktuasi spiritualnya. Jika binatang ajaib itu lemah, fluktuasi spiritual kerah hitam akan menjadi hebat. Jika kuat, itu akan menjadi hati-hati. Jika lebih kuat dari itu, itu akan menjadi gugup. Jika itu jauh lebih kuat dari itu, itu akan menjadi ketakutan. Tapi sekarang setelah menjadi hati-hati, itu berarti ada binatang ajaib di sekitar levelnya di sini. Karena itu adalah binatang ajaib di sekitar levelnya, Longchen tidak perlu takut. Kerah hitam memimpin sementara Longchen mengikuti di belakang. Jika diserang, dia, Huo Linger, dan Lei Linger bisa melancarkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama, Rune Kun muncul di benak Longchen. Jika ada kesempatan, dia ingin mengujinya dan melihat bagaimana cara menggunakannya. Tetapi ketika dia diam-diam mengedarkan energi itu, Longchen terkejut menemukan bahwa dia telah melupakan perasaan itu. Senior, Sudahkah kamu mengingat kembali kenangan itu? Longchen mau tidak mau bertanya pada kuali langit dan bumi? Tidak. Jawaban kuali langit dan bumi sangat langsung, seolah-olah sudah lama diketahui bahwa Longchen akan menanyakan pertanyaan ini. Tapi, kok aku lupa cara pakainya? Apakah saya memerlukan bantuan Anda sebelum saya dapat menggunakannya? Tanya Longchen. Tidak dibutuhkan. Jawaban kuali langit dan bumi sesederhana sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Longchen tidak bisa tidak bertanya. Kali ini, kuali langit dan bumi tidak menjawab. Longchen menunggu lama, tapi masih belum ada jawaban. Ia seperti tertidur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Longchen tercengang. Sebelumnya, ketika kuali langit dan bumi telah mengajarinya cara menggunakan energi kun untuk memadatkan rune, dia merasa itu sangat sederhana. Tapi sekarang, ketika dia ingin menggunakan kekuatan kun, dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya sama sekali. Fenomena semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Senior, senior. Longchen tahu bahwa kuali langit dan bumi tidak ingin memberitahunya, tetapi dia tidak dapat menerima hal seperti itu. Itu jimat kun. Itu hanya bisa diringkas dalam keadaan yang ekstrim. Hanya itu yang bisa kukatakan. Setelah mengatakan itu, kuali langit dan bumi terdiam sekali lagi. Tidak peduli berapa lama Longchen menelpon, itu tidak menjawab. Longchen masih ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Mungkinkah aku dalam keadaan paling maskulin tadi, tapi setelah beberapa saat, aku tidak. Tepat pada saat ini, bau darah memenuhi udara. Dia melompat ketakutan dan buru-buru berhenti, tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk berkomunikasi dengan kuali langit dan bumi. Aura esensi darah orang suci. Apa yang terjadi? Apakah pertempuran besar baru saja terjadi di sini? Jantung Longchen berdebar kencang. Tapi melihat sekeliling, tidak ada jejak pertempuran. Kali ini, Longchen menyuruh kerah hitam tetap tinggal sementara dia melanjutkan sendiri. Dia dengan cepat tiba di gurun yang terbuat dari batu. Di inti gurun, Longchen melihat hamparan batu yang datar. Di atas bebatuan itu ada seekor serigala raksasa dengan bulu runcing. Serigala itu panjangnya puluhan meter, sedikit lebih besar dari kerah hitam. Aura orang sucinya mengejutkan, tetapi ia tergeletak di sana tanpa bergerak. Longchen tidak bisa merasakan aura spiritualnya. Sudah mati. Longchen terkejut. Serigala besar ini sebenarnya sudah mati. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia menunggu di tempat untuk waktu yang lama. Dia juga menyebarkan persepsinya, tapi dia tetap tidak merasakan adanya bahaya. Baru kemudian dia keluar dari rerumputan. Kerah hitam mengikuti di belakangnya, siap bertarung kapan saja. Ketika Longchen tiba di depan serigala hitam, dia melihat kepalanya telah dibelah. Inti kristalnya telah diambil, dan darah esensinya telah disedot hingga kering. Dia tidak bisa menahan napas dingin. Serigala ini sebenarnya telah dibunuh oleh seseorang. Itu tidak dihitung sebanyak itu. Lagi pula, Longchen juga memiliki kekuatan untuk membunuh Saint Magical Beast. Tapi yang membuatnya menghirup udara dingin adalah serigala besar ini telah terbunuh dalam satu pukulan. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitarnya. Jelas, serigala besar itu tertangkap basah dan dibunuh. Ying Tian Melihat luka serigala, Longchen mengatakan sebuah nama. Pada saat yang sama, wajah jelek dan sedingin es Ying Tian muncul di benaknya. Longchen dengan hati-hati memeriksa luka serigala itu. Itu sangat tipis, dan bahkan tulangnya telah dipotong. Luka tulang itu sehalus cermin. Jelas, itu telah ditebas oleh senjata yang sangat tajam. Longchen segera memikirkan pedang panjang dan ramping yang terlihat seperti lidah ular berbisa. Ekspresi Longchen menjadi serius. Dia tidak mengira Ying Tian juga ada di sekitarnya. Dia adalah seorang pembunuh, dan seni penyembunyiannya tak tertandingi. Di tempat ini, dia seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Bahkan jika itu adalah Saint Magical Beast, selama dia memiliki kesempatan, dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Tapi Longchen berbeda. Di tempat ini, dia seperti kunang-kunang di malam hari. Meskipun dia sudah menggunakan pil obat untuk menekan fluktuasi darah naganya, dalam jarak tertentu, dia masih bisa dengan mudah dirasakan oleh Magical Beast. Pada saat itu, Longchen merasakan hawa dingin di punggungnya. Untungnya, dia telah menemukan mayat serigala ini terlebih dahulu. Jika Ying Tian menemukannya lebih dulu, itu akan merepotkan. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah gua di balik tumpukan puing. Dia dengan hati-hati berjalan, dan seperti yang diharapkan, dia melihat jejak kaki yang mengarah satu masuk dan satu keluar. Penemuan itu membuat Longchen merasa sedikit lebih nyaman. Fakta bahwa ada jejak kaki berarti Ying Tian telah lengah setelah membunuh serigala itu. Dengan kata lain, dia tidak tahu bahwa Longchen ada di dekatnya. Memasuki gua, Longchen melihat ada tujuh lubang berbentuk telur di dinding. Masih ada aura tanah padat yang datang dari mereka. Jelas, lubang itu telah diisi dengan harta atribut bumi, tetapi semuanya telah diambil oleh Ying Tian. Longchen berjalan keluar dari gua dan menempatkan mayat serigala ke ruang kekacauan utama. Meskipun inti kristal yang berharga dan darah suci telah diambil, dan Ying Tian tidak peduli dengan hal-hal itu, mayat ini masih merupakan harta yang sangat besar bagi Longchen. Ying Tian seharusnya tidak jauh dari sini. Berdasarkan darah pada mayatnya, dia seharusnya dibunuh empat jam yang lalu. Jika dia mengetahui situasi dengan kerah hitam, aku akan mendapat masalah. Meskipun dia belum menyadariku, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk melawannya. Senyum sinis muncul di wajah Longchen. Dia kemudian diam-diam pergi dengan kerah hitam. Bab 4514. Segel. Faletki mulai berputar di sekelilingnya. Kemudian Faletki perlahan membentuk Falet Rune yang mendarat di dahinya. Selesai. Terima kasih, senior. Longchen sangat bersemangat. Teknik penyegelan yang diajarkan kuali langit dan bumi ini sederhana dan praktis. Ini adalah segel pil dao, bukan segel garis keturunan. Itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama. Setiap tiga hari, Anda harus menyegelnya kembali. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakan sedikitpun energi garis keturunan Anda, atau segelnya akan segera pecah. Peringatan kuali langit dan bumi. Longchen telah meminta bimbingan tentang teknik penyegelan dari kuali langit dan bumi, dan kuali langit dan bumi telah mengajarinya teknik penyegelan pil obat. Teknik penyegelan ini juga efektif pada garis keturunan, tetapi efeknya tidak sekuat itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan rune penyegelan yang telah diukir Xia Chen sendiri. Tapi itu sudah cukup untuk Longchen. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyegel darah falet. Dengan begitu, Ying Tian tidak akan bisa merasakan auranya, dan mereka akan berada di garis awal yang sama. Setelah berurusan dengan darah falet, Longchen mengonsumsi beberapa pil obat untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Bahkan fluktuasi spiritualnya berada dalam kondisi stagnan. Begitu fluktuasi spiritualnya dalam keadaan stagnan, kecepatan reaksinya akan puluhan kali lebih lambat dari biasanya. Itu sangat berbahaya, tapi dia sudah lama membuat persiapannya. Mengaum. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga terdengar di kejauhan. Raungan marah mengguncang langit. Longchen dengan hati-hati maju. Menemukan tempat tersembunyi, dia sekali lagi mengonsumsi pil obat. Setelah mengkonsumsinya, dia langsung tertidur lelap. Dalam mimpinya, dia mendengar suara gemuruh seperti tsunami serta goncangan bumi. Saat ini, dia dalam kondisi setengah sadar. Dalam keadaan ini, dia bukan ancaman bagi siapapun. Jadi bahkan pembunuh terkuat pun tidak akan bisa merasakan bahaya apapun darinya. Gemuruh. Tidak jauh darinya, seekor kerah hitam raksasa sedang bertarung dengan beruang yang ganas. Suara tabrakan mereka menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pasir dan batu tertiup ke udara. Gunung yang tak terhitung jumlahnya ditembus, dan debu beterbangan ke langit. Selama Ying Tian belum pergi jauh, dia pasti akan tertarik dengan kebisingan ini. Dapat dikatakan bahwa untuk menarik Ying Tian, Longchen telah menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Untuk mengelabui persepsi Ying Tian, Longchen berada dalam kondisi yang benar-benar lemah. Mengaum. Kerah raksasa hitam meraum dengan liar. Beruang kekerasan juga meraum dengan liar. Suaranya seperti guntur dari sembilan langit, mengguncang langit dan bumi. Longchen menunggu dalam keadaan setengah tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di jiwanya. Matanya yang kabur mulai fokus. Dia dengan cepat melihat sosok transparan. Sosok itu terbaring di tebing di depannya. Itu adalah tempat terbaik untuk menyaksikan pertempuran antara kerah raksasa dan beruang. Perhitungannya tidak salah. Ying Tian pasti akan pergi ke sana untuk menonton. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah Longchen. Berbaring di rerumputan, dia mengintip melalui celah di antara pepohonan. Hanya dengan cara ini dia tidak bisa dirasakan. Ledakan. Dengan suara ledakan, kerah raksasa dirobohkan oleh beruang kekerasan. Jelas, beruang kekerasan lebih kuat dari kerah raksasa. Kerah raksasa terluka, dan kerah raksasa yang terluka langsung memasuki kondisi mengamuk, dengan gila-gilaan menggigit beruang kekerasan. Segera, beruang liar juga terluka. Itu juga memasuki kondisi mengamuk. Kedua sein level demonic beast mulai bertarung sampai mati. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu sangat berdarah. Sosok transparan di tebing itu tidak bergerak. Longchen juga tidak berani bergerak. Dia dengan tenang menunggu. Ledakan. Akhirnya, kerah raksasa hitam bukan tandingan beruang kekerasan dan terlempar ke tanah. Dadanya terkoyak, dan organ dalamnya tumpah keluar. Dalam keadaan terluka parah, ia tidak dapat mempertahankan keadaan mengamuknya. Beruang kekerasan meraung dengan marah dan menggigit tenggorokan kerah raksasa hitam. Kerah raksasa hitam ingin memberontak, tetapi tidak berdaya untuk membuka mulut beruang kekerasan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok transparan itu menghilang. Dan pada saat itu, Longchen juga menghilang. PFFT Pedang tipis dan panjang secara akurat menembus bagian belakang kepala beruang itu. Serangan ini cepat, akurat, dan kejam. Seberkas pedang kiterbang keluar dari depan kepala beruang dan menembus kepala beruang itu. Serangan ini bisa disebut sempurna. Itu sangat akurat sehingga sulit dipercaya. Sepertinya matanya bisa melihat menembus daging dan melihat retakan di tengkorak beruang kekerasan. Dia dengan mudah membunuhnya. Beruang kekerasan bahkan tidak memiliki reaksi sedikitpun. Tubuhnya menegang dan jatuh ke tanah. PFFT Sosok transparan itu mencabut pedang dari kepala violen BR dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Black Giant AP. Mengaum Kerah raksasa hitam sudah berada di ambang kematian, tetapi masih mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dengan sedikit kekuatan terakhirnya. PFFT Sosok transparan itu perlahan mengangkat pedang di tangannya dan kemudian dengan keras menusukkannya ke kepala violen BR. Jelas, bahkan jika violen BR ini tidak membunuhnya, ia tidak akan bisa hidup lama. Itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Ledakan Tepat saat pedangnya menembus kepala beruang kekerasan, dua sinar cahaya ilahi keluar dari mulut beruang kekerasan. Petir mengamuk dan api langsung melilit orang itu. Apa? Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan orang itu. Petir mengamuk dan api melilitnya. Miliaran petir dan rune api mengikatnya seperti pangsit. Setelah itu, angin astral bersiul di belakangnya saat sebuah tangan yang ditutupi bintang dengan kejam menghantam punggungnya. Ledakan Tangan astral langsung menembus punggungnya. Serangan Longchen ini bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Tidak mungkin untuk memblokir. PFFT Saat telapak tangan Longchen menembus tubuh orang itu, delapan sosok muncul di depan orang itu, masing-masing dengan lubang berdarah di dadanya. Ekspresi Longchen benar-benar berubah. Serangan fatal ini telah dipecah menjadi delapan bagian oleh delapan klonnya. Itu berarti serangan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Longchen meraung dengan marah. Telapak tangannya masih di dada orang itu, tapi tiba-tiba bergetar, dan raungan naga bergema di langit. Ledakan Dengan ledakan keras, orang yang dijebak oleh Lei Linger dan Huo Linger langsung meledak menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. PFFT 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 Begitu orang itu meledak, delapan sosok lainnya semuanya memuntahkan darah dengan liar. Kedelapan sosok itu membentuk segel tangan pada saat yang sama, dan kabut berdarah terbelah di antara mereka. Longchen, bagus. Kali ini kamu kejam. Aku, Ying Tian, akan mengingatmu. Kedelapan sosok itu berteriak bersamaan, suara mereka menggertakkan gigi. Mereka tidak lagi memiliki ketenangan yang biasa. Ingat saya, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Berdengung. Mengikuti kata-kata Longchen, bola petir bergabung dengan teratai api, langsung melahap seluruh dunia. Delapan sosok itu dan Longchen diselimuti di dalamnya. Ledakan Kekosongan runtuh, dan rune grendao yang tak terhitung jumlahnya menari. Rune petir dan api melahap langit dan bumi. BAP 4515 Suara mendesing Longchen menyingkirkan kuali langit dan bumi. Dengan perlindungan kuali langit dan bumi, dia berani membuat Lei Linger dan Huo Linger melepaskan kekuatan penuh mereka. Apakah dia mati? Tanya Huo Linger. Tiga dari delapan klonnya tewas. Lima lainnya melarikan diri. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Tubuh aslinya jelas terbunuh, tapi tiruannya masih hidup. Tanya Lei Linger. Dia dan Huo Linger telah bersembunyi di mulut kerah hitam sepanjang waktu. Mereka telah menyegel diri mereka sendiri, menggunakan aura kerah sebagai penutup. Begitulah cara mereka berhasil mengelabui Ying Tian. Semuanya berjalan lancar. Ying Tian instan telah membunuh kerah hitam. Mereka berdua telah menyerang, dan Longchen memanfaatkan itu untuk membunuhnya. Terakhir kali, Longchen menemukan bahwa kepala bukanlah titik vital Ying Tian, jadi dia mengubah target ke punggungnya. Menurut alasannya, Longchen seharusnya membunuh tubuh asli Ying Tian. Tapi tubuh aslinya sudah mati, sedangkan klonnya masih hidup. Itu mengejutkan Longchen. Mungkin tidak ada yang namanya klon. Sembilan itu semua adalah tubuh aslinya, kata Longchen dengan muram. Tidak peduli klon macam apa mereka, ada hirarki. Tapi klon Ying Tian sepertinya tidak memiliki itu. Jika itu adalah klon, maka masing-masing adalah klon. Jika itu adalah tubuh sejati, maka masing-masing adalah tubuh sejati. Longchen belum pernah mendengar teknik kultivasi seperti itu. Tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Ras Life Hunter berani menantang Ras Valet Blood. Mereka pasti memiliki poin kuat mereka sendiri. Itu normal bagi mereka untuk memiliki teknik kultivasi seperti itu. Betapa penuh kebencian, kami bahkan tidak bisa membunuhnya seperti itu. Kata Huo Ling Er dengan marah. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita mengambil separuh nyawanya. Serangan kita tanpa cacat, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan bendera ungu. Setelah kehilangan begitu banyak tiruannya, dia mungkin tidak akan melakukannya. Berani menghadapi kami sebentar, menghibur Longchen. Meskipun dia tidak memahami teknik rahasia Ras Life Hunter, tebakan Longchen adalah bahwa Ying Tian pasti akan melarikan diri sejauh yang dia bisa. Jadi jebakan ini tidak bisa dihitung sebagai kegagalan. Paling tidak, Longchen aman untuk saat ini. Dia tidak perlu khawatir akan ditentang. Harus dikatakan bahwa Ying Tian ini terlalu menakutkan. Dia memiliki semua jenis trik di lengan bajunya. Jika itu ahli lain, mereka akan mati seratus kali dalam keadaan seperti itu. Namun, dia masih berhasil melarikan diri. Orang ini sangat licik. Aku ingin tahu apakah dia akan jatuh cinta lagi lain kali, kata Lei Ling, er agak jengkel. Longchen mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap rambut ungu Lei Ling Er. Lain kali, kita tidak perlu memasang jebakan. Kita akan menggunakan kekuatan sejati kita untuk menghancurkannya. Ya, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya untuk menghancurkannya. Lei Ling Er dan Huo Ling Er keduanya tertawa. Ini karena ada banyak binatang iblis Sein tingkat di tempat ini. Selama mereka memiliki cukup mayat, kekuatan mereka akan meningkat pesat setiap hari. Kali ini, Ying Tian terluka parah, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Waktu sangat penting bagi mereka, jadi mereka segera bergembira. Kesuraman mereka sebelumnya menghilang tanpa jejak. Longchen melemparkan kedua mayat itu ke ruang kekacauan utama. Meskipun dia telah kehilangan binatang ajaib tingkat Sein dalam pertempuran ini, dia tidak peduli. Kerah hitam ini terlalu bodoh dan tidak mengerti cara bekerja sama. Sangat sulit untuk memerintahkannya. Menggunakan hidupnya sebagai umpan untuk melukai Ying Tian sudah sangat berharga. Setelah melemparkan dua mayat ke ruang kekacauan utama, Longchen melirik jamur roh darah kosmik. Ia melihat daun keempatnya sudah mulai tumbuh. Menurut kuali langit dan bumi, Hanya ketika jamur roh darah kosmik menumbuhkan daun ke sembilannya Barulah dianggap matang sepenuhnya. Pada saat itu, efek obat jamur roh sembilan daun akan mencapai puncaknya. Hanya dalam beberapa jam, ia sudah menumbuhkan daun keempatnya. Adapun daun ke sembilan, selama ada cukup mayat Magical Beast, Mungkin tidak akan lama. Setelah menyapu medan perang dengan sederhana, Dia menemukan mata air roh di dalam gua yang dijaga oleh beruang. Namun, kali ini, keberuntungannya tidak sebaik itu. Mata air roh sudah hampir mengering, jadi tidak ada nilainya. Kemungkinan besar, setelah mengering, beruang itu harus pindah. Namun, bisa dianggap sial telah menjadi sasaran Longchen. Setelah itu, Longchen menjadi jauh lebih santai. Dengan inspirasi Ying Tian, Dia mulai membuat jebakan untuk menghadapi binatang ajaib. Karena binatang ajaib tidak terlalu cerdas, mereka mudah ditipu. Untuk mendapatkan mayat mereka, Longchen membuang wajahnya dan mulai memurnikan semua jenis obat yang tidak tahu malu. Semua jenis racun, obat pencahar, dan bahkan afrodisiak disempurnakan, Dan kemudian dia menggunakan segala macam metode untuk mengelabui binatang ajaib agar memakannya. Dia tidak takut pada alkemis gila, tapi huligan. Begitu binatang ajaib ini memakan obat-obatan Longchen, mereka akan hancur. Pada akhirnya, mereka semua akan mati dengan menyedihkan di tangan Longchen, Huolinger, dan Leilinger. Metode pembunuhan Longchen bahkan lebih efisien daripada Ying Tian. Ying Tian perlu menunggu kesempatan, Sementara Longchen menciptakannya. Setiap hari, dia membunuh 3 hingga 5 hewan ajaib tingkat sein. Setelah 10 hari, Tanah Hitam hampir tidak bisa melahap semuanya. Ada lebih dari 20 mayat yang menumpuk di sana, Menunggu Tanah Hitam melahap. Selama 10 hari ini, Longchen akhirnya menangkap Magical Beast yang layak. Itu adalah elang salju. Dibandingkan dengan binatang ajaib lainnya, Itu jauh lebih pintar. Paling tidak, itu bisa memahami beberapa perintah sederhana Longchen. Dengan elang salju itu, Longchen mulai terbang ke arah tertentu. Kecepatan terbang elang salju ini sangat cepat, Dan juga sangat kuat. Ketika terbang di atas beberapa wilayah Magical Beast, Magical Beast itu hanya berani mengaum sebagai peringatan. Mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, Apalagi mengejarnya. Dalam perjalanan, Mereka bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lebih lemah. Longchen langsung memerintahkan elang salju untuk membunuh mereka. Dengan kerja sama Longchen, Huo Linger, Dan Lei Linger, Pertempuran berakhir hanya dalam beberapa saat. Dengan elang salju, Longchen bahkan tidak perlu membuang begitu banyak energi Untuk menyiapkan jebakan atau memberi makan pil obat ke binatang ajaib. Dia bisa dengan mudah membunuh lebih dari 10 binatang ajaib. Dia tidak hanya mendapatkan mayat dari Magical Beast, Tetapi dia juga mendapatkan harta yang ditempati oleh Magical Beast. Beberapa biji, Beberapa pil obat yang berharga, Dan beberapa hal yang tidak dikenali Longchen. Tidak peduli apa itu, Longchen mengambil semuanya. Kalau tidak, Itu bukan gaya Longchen. Namun, Di tengah perjalanan, Longchen juga menemui keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka pernah bertemu dengan Sparrowhawk yang mengamuk yang mengejar mereka sepanjang jalan. Bahkan dengan mereka berempat bekerja sama, Mereka masih dipukuli sampai babak belur. Mereka sama sekali tidak cocok untuk itu. Untungnya, Mereka telah melarikan diri dengan cukup cepat dan lolos dari wilayahnya. Untungnya, Magical Beast masih Magical Beast. Mayoritas dari mereka hanya bertarung satu lawan satu, Dan mereka tidak memiliki banyak kemampuan ilahi. Kalau tidak, Mereka benar-benar akan kacau. Untungnya, Binatang ajaib yang lebih kuat dari elang salju jarang terjadi. Longchen terbang ke satu arah selama sebulan penuh. Akhirnya, Aura di sekitarnya mulai berubah. Aura mengamuk di udara mulai semakin redup. Longchen sangat senang. Wilayah Magical Beast tidak cocok untuk ras lain untuk hidup dalam jangka waktu yang lama. Melemahnya aura di sini berarti mereka akan meninggalkan tanah liar ini. Hari lain berlalu, Dan Longchen tidak melihat binatang ajaib yang lebih kuat. Pada saat ini, Elang salju Longchen mulai menjadi sedikit mudah tersinggung. Itu secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Itu karena Aura di sini membuatnya tidak nyaman. Tak berdaya, Longchen hanya bisa melepaskannya dan melepaskan segel budak. Untungnya, Elang salju ini sedikit lebih pintar dari binatang ajaib lainnya. Setelah melepaskan segel budak, Itu tidak menyerang Longchen. Kalau tidak, Itu akan terbunuh di tempat. Setelah melepaskan elang salju, Longchen melanjutkan ke depan. Tiba-tiba, Sebuah anak panah melesat ke langit. Peluit yang menusuk telinga merobek udara. Itu adalah panah bersiul. Itu seharusnya menjadi sinyal marah bahaya. Ayo kita lihat. Longchen merentangkan sayap Kunpeng Dan menembak ke arah panah bersiul Seperti sambaran petir. Bab 4516 Panah bersiul adalah sejenis panah yang mengandalkan suara untuk mengirimkan informasi. Ujung panah itu berlubang, Dan ketika ditembakkan di udara, Itu akan mengeluarkan suara yang menusuk telinga yang bisa bergerak sangat jauh. Selanjutnya, Ketika suara ini meletus, Akan membentuk gelombang suara yang menyebar ke segala arah seperti tsunami. Bahkan di tempat dengan penglihatan yang buruk, Seseorang dapat dengan mudah mengunci sumber suara. Itu berbeda dari panah peledak penusuk awan. Panah bersiul lebih praktis di medan yang rumit. Suara siulan panah itu terdengar sangat jauh. Saat Longchen terus terbang, Panah bersiul lainnya melesat ke udara. Kali ini, Longchen dapat dengan jelas melihat apa itu. Gemuruh. Setelah itu, Tabrakan hebat terdengar. Gelombang kitumpang tindih. Hanya dari suaranya, Sudah jelas bahwa sedang terjadi pertempuran. Bunuh penyusup terkutuk ini. Raungan marah terdengar. Sekelompok ahli berjubah hitam Dengan garis-garis aneh di lengan Dan kerah mereka dengan gila-gilaan Menyerang mereka berdua. Yang mengejutkan Longchen adalah Bahwa mereka berdua adalah Ahli nasib surga yang kuat. Mereka dengan gila-gilaan Mencoba menerobos pengepungan Para ahli berjubah hitam. Tanah diwarnai merah dengan darah. Itu ras darah. Dia merasakan energi garis keturunan Yang kuat dari mereka berdua. Lebih jauh lagi, Energi garis keturunan mereka Mengandung aura yang membuatnya merasa jijik. Aura itu terlalu akrab baginya. Melihat bahwa mereka berasal dari ras darah, Longchen tidak memiliki keinginan Untuk ikut campur. Ras darah adalah musuh ras manusia, Dan Longchen memiliki permusuhan Yang mendalam dengan ras darah. Dia telah membunuh terlalu banyak Ahli ras darah, Dan keduanya seperti api dan air. Keduanya memiliki aura yang kuat, Dan energi takdir surga mereka Sebenarnya setara dengan refleksi Langit Naga Neterward. Dikelilingi oleh ahli berjubah hitam Yang tak terhitung jumlahnya, Mereka menyerang ke kiri dan ke kanan. Namun, ahli berjubah hitam sangat kuat, Dan banyak dari mereka adalah ahli takdir surga. Meskipun tidak ada dari mereka Yang bisa melawan mereka berdua sendirian, Mereka memiliki keunggulan jumlah. Mereka benar-benar mengepung mereka berdua, Sehingga mustahil bagi mereka untuk menerobos. Selanjutnya, Panah bersiul ditembakkan satu demi satu. Pakar berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya Menyerbu dari segala arah. Awalnya, hanya ada beberapa ratus, Tapi tak lama kemudian, ribuan ahli berjubah hitam menyerbu. Semakin banyak ahli muncul, Dan mereka berdua dengan cepat tidak dapat bertahan. Keduanya bertarung kembali ke belakang. Jelas, mereka tidak berdaya untuk menerobos pengepungan. Mereka hanya bisa bertahan selama mereka bisa. Sialan, kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu mempersulit kami? Raung salah satu pakar ras darah. Tidak ada permusuhan. Anda penyusup terkutuk, Datang ke dunia sembilan surga untuk mencuri sumber daya kami. Anda adalah sekelompok pengemis dan pencuri terkutuk. Seorang ahli berjubah hitam memarahi. Long Chen, yang bersembunyi di bayang-bayang, Merasakan keakraban ketika dia mendengar nada bicara orang itu. Suara orang itu mengandung aura aneh yang sangat jahat. Apakah itu nadanya atau nadanya? Keduanya mengandung semacam aura jahat. Long Chen pasti pernah menemukan aura semacam ini di suatu tempat sebelumnya. Selain itu, itu sangat familiar, Tapi dia tidak ingat di mana. Dari suaranya, mereka adalah penduduk asli dunia sembilan surga. Mereka membenci tamu-tamu ini dari luar angkasa Dan mengira bahwa orang-orang ini merampas sumber daya yang semula milik mereka. Jika kamu menyerah melawan, Kami dapat menyerahkanmu kepada pemimpin sekte. Apakah kamu hidup atau mati akan bergantung pada keberuntunganmu. Jika kamu tetap keras kepala, Hanya kematian yang menunggumu. Seorang ahli berjubah hitam berteriak. Kekuatan orang ini hanya sedikit lebih lemah dari dua ahli dari klan darah. Dia tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di sini Karena dialah yang memegang komando selama ini. Benar-benar. Kedua pembangkit tenaga suku darah itu langsung tergoda Saat mendengar masih ada peluang untuk bertahan hidup. Meskipun mereka telah membunuh beberapa lawan mereka, Jika mereka menyerah, Pemimpin sekte kemungkinan besar tidak akan membunuh mereka Karena potensi besar mereka. Sebaliknya, mereka akan menyerapnya. Bahkan jika mereka dicap dengan jejak budak dan menjadi budak, Itu masih lebih baik daripada dibunuh di tempat. Itu sebabnya mereka berdua dipindahkan. Tentu saja, Sekte jahat surgawi saya selalu menepati janjinya, Kata pria berjubah hitam itu dengan bangga. Mendengar pengenalan diri pria itu, Jantung longchen berdebar kencang. Adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Sekte jahat surgawi. Mereka dari jalur korap. Aura mereka adalah aura dewa yang rusak. Tidak heran dia tidak bisa mengingatnya. Orang-orang ini adalah pembudidaya dari jalur korup. Kembali di benua surga bela diri, Longchen telah menjadi musuh bebuyutan dengan jalur rusak. Tapi setelah memasuki dunia abadi, Dia tidak bertemu dengan siapapun dari jalur korap. Dia mengira bahwa warisan dewa yang rusak terbatas pada dunia fana. Tapi sekarang dia telah menemukan warisan korap, God lainnya. Selanjutnya, Dia juga telah mendengar tentang sekte jahat surgawi ini di dunia fana. Dengan kata lain, Sekte jahat surgawi bukanlah warisan sederhana. Mungkinkah ada dewa rusak yang bahkan lebih menakutkan di sembilan surga sepuluh dunia? Hati Longchen bergetar. Baiklah, Ayo. Salah satu ahli ras darah berteriak. Tapi saat dia akan menyerah, Cahaya hitam keluar dari tangan ahli sekte jahat surgawi dan menusuk kepalanya. Ahaha. Itu adalah cakar tungsten seukuran telur. Itu menusuk kepala orang itu, Menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kamu tidak menepati janjimu. Raung ahli ras darah lainnya. Tetapi tanpa dukungan dari rekan-rekannya, Dia dipenggal hanya dalam beberapa gerakan. Pisau tajam menembus kepalanya. Apakah itu pisau tajam atau cakar tungsten? Mereka tidak langsung mati. Sebaliknya, Mereka terus berteriak dengan gila seolah-olah menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Teknik yang sama, Rasa yang sama. Melihat ini, Bibir Longchen melengkung menjadi senyum mengejek. Orang-orang dari jalur korup ini berspesialisasi dalam menggunakan teknik jahat untuk menyiksa orang lain. Pada akhirnya, Mereka akan memurnikan jiwa lawan mereka menjadi roh yang mengamuk. Roh-roh yang membenci ini akan disegel di dalam senjata mereka, Yang akan sangat meningkatkan kekuatan senjata mereka. Selain itu, Kebencian mereka akan sangat mengganggu pikiran lawan mereka selama pertempuran. Jika mereka tertusuk senjata, Meski hanya tergores, Mereka akan tertular kebencian. Racun semacam ini praktis tidak mungkin disembuhkan. Begitu memasuki tubuh, Konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu terutama benar jika mereka terluka dalam pertempuran. Aku mengutukmu untuk tidak memiliki kematian Yang baik. Setelah dua ahli ras darah mengeluarkan raungan terakhir mereka, Kepala mereka mulai mengerut. Adapun senjata yang menembus kepala mereka, Mereka mulai memancarkan cahaya aneh, Seolah-olah mereka adalah iblis yang baru saja makan sampai kenyang. Bajingan, Mereka sudah berada di sini selama sebulan, Tapi kita baru saja menemukan jejak mereka. Kita harus segera melapor ke Master Sekte bahwa penjajah sudah lama berada di sini. Itu berarti Void Spirit World akan segera terbuka. Sekte Jahat Surgawi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Pakar Sekte Jahat Surgawi itu mengatupkan giginya saat dia menyingkirkan cakar tungstennya. Jelas, Dia telah menyelesaikan pencarian jiwanya dan memperoleh semua informasi dalam pikiran pakar ras darah itu. Aku yakin kekuatan lain sudah lama mulai mengepum dan memusnahkan penjajah. Namun, Kelompok orang ini terlalu licik. Mereka tidak membocorkan sedikitpun informasi. Pada saat kami mengetahuinya, Sudah terlambat. Kita harus bergegas, Kata ahli Sekte Jahat Surgawi lainnya. Cepat dan bergerak, Atau akan terlambat. Tepat pada saat ini, Sebuah suara terdengar. Ekspresi para ahli Sekte Jahat Surgawi berubah. Melihat ke arah sumber suara, Mereka melihat seorang pria berjubah hitam dengan senyum di wajahnya. Dia dengan hangat melambai pada mereka. Bab 4517 PFFT Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Pedang Guntur menembus kepala ahli yang memegang cakar bajat tungsten. Pencarian jiwa Kekuatan spiritual Longchen meletus. Di depan para ahli Sekte Jahat Surgawi, Dia dengan berani mencari jiwa mereka. Menunggu kematian. Murid-murid Sekte Jahat Surgawi lainnya terkejut dan geram. Namun sebelum mereka sempat menyerang, Dua sosok cantik muncul. Petir dan api terjalin di depan mereka. Ledakan. Petir dan nyala api terjalin, Dan ratusan ribu mil daratan berubah menjadi kehampaan. Murid-murid Sekte Jahat Surgawi juga menghilang bersama tanah. Huo Linger dan Lei Linger saat ini bahkan lebih kuat daripada saat mereka melawan Ying Tian. Para ahli nasib surga ini tidak ada apa-apanya di depan mereka. Mereka bisa membunuh mereka dengan lambayan tangan. Lagi pula, selama bulan ini, Tanah Hitam telah melahap mayat Sein Magical Beast yang tak terhitung jumlahnya. Kayu lunar dan kayu murbei kuno tumbuh dengan gila-gilaan. Selain itu, Energi kesengsaraan Sein yang menakutkan yang dilepaskan oleh mayat-mayat itu semuanya telah diserap oleh Lei Linger. Lei Linger telah mencapai tingkat di mana bahkan Long Chen harus memandangnya. Ledakan. Tiba-tiba, kepala di tangan Long Chen meledak. Setelah itu, kehampaan bergetar saat tangan yang menutupi surga menghantam Long Chen. Kamu berani menyinggung Sekte Jahat Surgawiku. Kamu pasti lelah hidup. Setelah itu, raungan yang menggetarkan surga terdengar, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Pencarian Long Chen atas ingatan orang itu sebenarnya telah memicu pembatasan di dalam diri mereka, menarik serangan dari seorang ahli yang menakutkan. PFFT. Sosok Long Chen berkedip dan menghilang. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Tempat di mana Long Chen berdiri dipukul oleh tangan. Ruang dalam jarak 100 juta mil meledak. Berdengung. Setelah itu, kehampaan bergetar, dan seorang penatua muram yang mengenakan mahkota emas muncul. Ekspresinya sangat jelek, serangannya benar-benar meleset. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Raungan tajam itu seperti tsunami yang menyebar ke segala arah. Dimanapun suara mencapai, ruang akan terus runtuh. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang suara menutupi seluruh dunia, menyebabkan langit berubah warna. Sayangnya, serangan suaranya terlalu lambat. Long Chen sudah lama lolos dari jangkauan serangannya. Dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan Long Chen. Hah, hah, hah. Tepat pada saat ini, puluhan tetua berjubah hitam muncul. Jika Long Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Tetua berjubah hitam ini semuanya adalah orang suci. Tuan pemimpin sekte, apa yang terjadi? Seorang lelaki tua bertanya dengan hormat. Tetua yang suram itu adalah master sekte-sekte jahat surgawi. Ketika Long Chen telah mencari melalui ingatan para murid sekte jahat surgawi, dia merasakannya dan segera menyerang. Semua murid sekte jahat surgawi memiliki segel di jiwa mereka untuk mencegah musuh mereka mencari jiwa mereka dan mengorek rahasia mereka. Adapun orang yang telah dicari jiwanya oleh Long Chen, dia adalah murid penting dari sekte jahat surgawi. Dia tahu beberapa rahasia sekte jahat surgawi, jadi pembatasan jiwanya telah secara pribadi ditempatkan oleh ketua sekte dari sekte jahat surgawi. Itu juga mengapa dia segera menyerang ketika Long Chen melakukan pencarian jiwa. Sayangnya, reaksi Long Chen terlalu cepat. Terlebih lagi, telapak tangannya datang dari jauh, jadi dia tidak bisa mengunci Long Chen. Itulah mengapa Long Chen berhasil melarikan diri. Kirim perintah ke semua orang di sekte. Jika mereka bertemu orang ini, segera kirimkan peringatan dan bunuh dia. Teriak Master Sekte. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan seorang pria berjubah hitam muncul di udara. Orang itu tepatnya adalah Long Chen. Fiu! Long Chen melarikan diri selama dua jam penuh. Hanya ketika dia tidak melihat Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi mengejarnya barulah dia menghela nafas lega. Sial! Master Sekte-Sekte Jahat Surgawi sebenarnya adalah eksistensi di atas alam Sein. Jantung Long Chen berdebar kencang. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat, atau dia akan kacau. Kakak Long Chen, mengapa kamu tidak bertarung dengannya? Kita belum tentu kalah darinya, kata Leilinger. Long Chen terdiam. Leilinger adalah roh petir, dan persepsinya sangat lemah. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Master Sekte Heavenly Evil Sekte itu. Selain itu, kekuatannya dan Huolinger telah meningkat secara eksplosif dalam sebulan terakhir. Keyakinan mereka telah membengkak. Long Chen hanya bisa menghibur mereka dan mengabaikan masalah ini. Jika dia mengatakan kepada mereka bahwa meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya, mereka pasti akan semakin tidak mau menerimanya. Setelah mengirim kedua saudara perempuan itu kembali ke ruang kekacauan utama, Long Chen mulai dengan hati-hati mengatur ingatan para murid Sekte Jahat Surgawi. Meskipun dia belum mendapatkan rahasia inti apapun, dia telah mendapatkan cukup banyak informasi yang berguna. Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa tempat dia dipindahkan disebut Hutan Iblis Binatang Ajaib. Tempat ini sangat luas, dan praktis tidak ada orang yang bisa melewatinya. Selain itu, dikatakan bahwa ada keberadaan yang menakutkan di kedalaman hutan ini. Bahkan keberadaan di atas Alam Sein mungkin tidak dapat kembali setelah masuk. Jadi meskipun harta yang tak terhitung jumlahnya di hutan ini, sangat sedikit orang yang berani mengambil resiko. Dan dari arah Long Chen berlari, dia hanya berkeliaran di sekitar tepi hutan ini. Itu membuat Long Chen bersuka cita di dalam. Untungnya, dia tidak terlalu sial. Jika dia langsung dipindahkan ke kedalaman hutan ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa kembali. Untungnya, Long Chen telah memilih arah yang benar. Jika dia memilih arah yang berlawanan dan memasuki kedalaman hutan ini, dia pasti sudah kacau. Tempat dia keluar kebetulan adalah wilayah Sekte Jahat Surgawi. Melalui pencarian jiwa, Long Chen mengetahui bahwa Sekte Jahat Surgawi adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan paling menakutkan yang pernah dia temui. Sekte Jahat Surgawi memiliki jutaan ahli nasib surgawi, dan lebih dari seratus tetua suci. Adapun Master Sekte, dia adalah eksistensi di atas alam Sein. Wilayah Sekte Jahat Surgawi sangat besar, dan bahkan dengan kecepatan Long Chen, dia butuh beberapa hari untuk pergi. Namun, yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa di dunia ini, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya pada tingkat yang sama dengan Sekte Jahat Surgawi. Sekte Jahat Surgawi adalah penghuni asli tempat ini. Mereka menyebut tempat ini dunia sembilan surga. Dalam pemahaman mereka, tempat ini adalah puncak dari sembilan langit. Adapun orang-orang seperti Long Chen yang telah dipindahkan ke sini, mereka memandang mereka sebagai penyerbu. Penghuni asli tempat ini sangat xenofobia. Mereka akan membunuh setiap penyerbu yang mereka lihat tanpa belas kasihan. Bahkan jika mereka berasal dari ras yang sama, mereka akan membunuh mereka semua. Namun, Long Chen masih belum mendapatkan banyak informasi yang dia inginkan. Misalnya, dia belum mendapatkan sedikitpun informasi mengenai warisan dewa yang rusak. Menurut perhitungannya, semua ingatan itu harus berada dalam batasan jiwa. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan kuat Mengki untuk mencari ingatan itu dalam batasan. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di langit. Long Chen buru-buru menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia baru saja menyembunyikan dirinya ketika sekelompok orang bersiul melewatinya. Para pemimpin sebenarnya adalah dua orang suci, dan di belakang mereka ada lusinan murid sekte jahat surgawi. Aura para murid ini bahkan lebih kuat daripada yang telah dibunuh Long Chen. Saat mereka terbang melewatinya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Itu hal yang bagus. Sepertinya mereka akan menutup wilayah mereka. Jika saya terburu-buru untuk pergi, kemungkinan besar saya akan bertemu dengan mereka. Long Chen merenung sejenak sebelum senyum sinis muncul di wajahnya. Karena kamu sangat antusias, aku akan tinggal beberapa hari lagi. Sepertinya sekte jahat surgawi memiliki beberapa sifat. Bab 4518. Bajingan terkutuk, berhenti di sana. Gemuruh. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh saat sesosok terbang keluar dari puing-puing. Sosok itu memiliki sayap kunpeng di punggungnya. Itu adalah Long Chen. Di belakangnya, tiga orang suci dan ratusan ahli imortal meraung dengan marah saat mereka mengejarnya. Ekspresi mereka semua terpelintir seolah-olah Long Chen baru saja membunuh ayah mereka sendiri. Berhenti. Apa? Setelah memberi saya begitu banyak harta, Anda masih ingin mentraktir saya makan? Lupakan saja, aku sangat sibuk. Kalian semua bisa kembali. Tidak perlu mengirim saya pergi. Long Chen melambaikan tangan pada perpisahan yang antusias ini. Bajingan terkutuk, tinggalkan barang-barang itu dulu, kalau tidak. Tiga ahli imortal sangat marah sehingga hidung mereka akan menjadi bengkok. Ekspresi mereka menyeramkan, dan mata mereka praktis menyemburkan api. Ini adalah salah satu tempat penempaan sekte jahat surgawi. Semua senjata murid sekte jahat surgawi berasal dari sini. Semua bahan tempat sekte jahat surgawi dikumpulkan di sini. Ini adalah wilayah inti dari wilayah sekte jahat surgawi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekte jahat surgawi telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah bisa mengancam tempat ini. Jadi pertahanan tempat ini sangat lemah. Adapun Long Chen, dia dengan mudah menemukan jalannya ke sini. Mungkin karena mereka makan terlalu banyak makanan yang damai, tetapi mereka bahkan tidak merasakan Long Chen memasuki harta karun. Long Chen telah menyingkirkan semua bahan abadi dan senjata ilahi dalam ribuan harta karun, tetapi dia masih belum membunyikan alarm. Pada akhirnya, Long Chen tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apa, Tuan Long San harus membuat keributan. Jadi, Long Chen datang ke Forging Divine Palace. Ketika para pengrajin melihat Long Chen, mereka berteriak panik. Long Chen sangat puas dengan tangisan itu. Kemudian dia melepaskan teratai api penghancuran dunia yang telah mengisi daya untuk waktu yang lama. Semua pengrajin dan peralatan telah dimusnahkan. Pada saat yang sama, semua formasi besar telah dihancurkan. Kemudian, para ahli di sini sepertinya sudah gila, keluar untuk mengirimnya. Saat mereka melepasnya, mereka juga memberkati 18 generasi leluhurnya. Meskipun dia dikejar dan dikutuk, Long Chen merasa seperti akan meledak dengan gembira. Seperti yang diharapkan, melakukan hal buruk selalu membuat orang bahagia. Pada saat yang sama, Long Chen menyadari mengapa Monian selalu begitu rendah. Anda tidak menyukai saya, tetapi Anda tidak bisa membunuh saya. Ini terlalu menyenangkan. Saat dia terbang, dia melihat gunung-gunung yang menumpuk di ruang kekacauan utama. Senyumnya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Di dalam gudang harta karun itu, ada kepingan emas abadi yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting, ini bukan biji emas abadi, tetapi emas esensi dan emas murni yang telah disempurnakan dari biji emas abadi. Semakin tinggi kemurnian logam ilahi, semakin kuat senjata yang bisa dipalsukan. Xia Chen dan Guoran dibatasi oleh kekuatan mereka sendiri, jadi sangat sulit bagi mereka untuk memurnikan bahan surgawi tingkat sein. Tidak hanya sulit untuk menjamin kemurniannya, tetapi juga akan menyebabkan limbah dalam jumlah besar. Namun, emas abadi di sini berbeda. Kemurniannya sangat tinggi. Jika Xia Chen dan Guoran melihat ini, mereka pasti akan menjadi gila karena kegembiraan. Logam abadi yang dia pilih semuanya memiliki fluktuasi yang sangat kuat. Dengan kata lain, mereka semua adalah material suci kelas suci. Selain bahan-bahan ilahi ini, ada juga tumpukan besar senjata. Namun, semua senjata ini adalah embryo, dan beberapa di antaranya bahkan belum diukir dengan rune. Beberapa senjata dengan rune di atasnya belum diresapi dengan roh, jadi mereka masih setengah jadi. Adapun senjata tanpa rune, Xia Chen dan Guoran bisa langsung menanamkan rune dengan roh, dan mereka akan langsung menjadi senjata ilahi. Yang terpenting, di antara senjata-senjata ini, ada lebih dari 10 embryo yang telah bertuliskan rune. Selama mereka diresapi dengan roh jahat, mereka akan menjadi senjata sein yang kuat. Di sekte jahat surgawi, memasukkan roh ke dalam senjata sangat sederhana. Itu karena setiap ahli korab mengendalikan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan membangkitkan roh-roh pendendam ini bersama-sama dan membuat mereka saling melahap. Pada akhirnya, mereka akan membangkitkan raja roh. Setelah itu, dia akan membangkitkan sekelompok raja roh bersama, dan sekali lagi melahap dan membunuh satu sama lain, sampai hanya penguasa roh terkuat yang tersisa. Kemudian, dia akan terus membesarkan mereka sampai mereka melahirkan roh pendendam yang menakutkan yang dapat mengendalikan senjata suci. Senjata ilahi yang diresapi dengan roh akan memiliki kemampuan haus darah yang mengerikan, serta keinginan yang menakutkan untuk membunuh. Namun, roh pendendam terlalu kuat. Jika mereka tidak membunuh untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi mudah tersinggung dan mungkin menyerang tuannya kapan saja. Jadi semua senjata ilahi jalur rusak membutuhkan pembantaian terus-menerus. Apa yang membuat Longchen paling bahagia adalah di antara embryo-embryo ini, dia telah memilih pedang berwarna darah. Pedang ini panjangnya sembilan kaki, dan ada wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Mulut wajah adalah bila pedang, dan bila pedang itu bergerigi. Itu tampak seperti gigi iblis jahat. Gigi bergerigi bergedip dengan cahaya dingin, dan ketajamannya menggetarkan jiwa. Di kepala gagang pedang ada tengkorak emas seukuran kepalan tangan. Mata tengkorak itu tertanam dengan dua permata hitam. Itu seperti sepasang mata yang dalam dan dingin yang memandang dunia ini. Bentuk sabar berwarna darah ini sedikit mirip dengan peminum darah yang diperolehnya di alam rahasia Jiuli. Itu diwarnai merah dengan darah, dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Meskipun itu hanya embryo tanpa item spirit, auranya masih jauh lebih menakutkan daripada senjata Sein biasa. Hal yang paling disukai Long Chen adalah beratnya. Wajah iblis jahat yang terukir di atasnya seperti bintang yang telah ditambahkan padanya. Bahkan dengan kekuatan Long Chen, agak sulit untuk menahannya. Bisa dilihat betapa menakutkannya pedang ini. Long Chen agak bingung. Mungkinkah sekte jahat surgawi juga memiliki orang-orang dengan kekuatan ilahi bawaan? Kalau tidak, siapa yang bisa menggunakan pedang seberat itu? Sialan, hentikan. Kembalikan golok itu padaku. Kami membantu orang lain memalsukannya. Tahukah kamu siapa yang membuatnya? Teriak salah satu dari tiga orang suci dengan putus asa. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa sekte jahat surgawi sebenarnya membantu orang lain menempa senjata. Tidak heran senjata sekte jahat surgawi memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jika mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu, orang lain tidak akan mendatangi mereka untuk memalsukan senjata. Siapa yang peduli siapa itu? Selama ada di sakutuan Long San, itu miliknya. Bahkan langit tidak akan bisa mengambilnya, kata Long Chen dengan jijik saat dia berlari. Orang itu pasti sudah gila untuk mencoba dan menakutinya. Apa hubungannya dengan dia? Karena kamu mencuri senjata ini, Ras Asura pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan membuatmu jatuh ke neraka selamanya. Raung orang suci itu. Ras Asura, Tch, tidak pernah mendengar tentang mereka, kata Long Chen dengan jijik. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Itu karena kamu bodoh. Jika kamu pernah mendengar tentang mereka, kamu tidak akan berani menyentuh pedang ini. Orang suci menolak untuk menyerah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh Master Long San? Kaulah yang benar-benar bodoh, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Sayap kunpeng Long Chen merobek udara. Dia menjaga jarak tertentu dari ketiga orang suci sehingga serangan mereka tidak dapat mencapainya. Dengan begitu, dia aman. Bodoh. Cepat dan letakkan pedangnya, dan semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak, orang suci itu masih meraung. Jangan suruh aku pergi. Aku sudah sampai. Semuanya, ayo bertemu lagi. Saat terbang, dia tiba-tiba berhenti di puncak gunung yang tinggi. Ada piringan formasi persegi di puncak gunung. Mati. Melihat cakram formasi itu, ketiga orang suci itu marah dan menyerang pada saat yang bersamaan. Ledakan. Gunung itu langsung hancur berkeping-keping. Tapi Long Chen sudah berteleportasi. Waktunya sempurna. Betapa menyebalkan. Ketiga orang suci itu meraung dengan marah, tetapi Long Chen sudah menghilang. Bab 4519. Keras Asura. Mengapa kedengarannya begitu akrab? Di gunung, piringan formasi menyala, dan sosok Long Chen muncul. Dia mengusap dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Itu benar, sembilan netter war teraksasa. Gadis kecil itu tampaknya adalah dewa. Dia memiliki jejak garis keturunan ras Asura. Cek. Siapa yang peduli? Tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Long San menjadi kaya. Apa yang ada di tanganku adalah milikku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang bergerigi muncul di dalamnya. Tangannya tiba-tiba tenggelam, dan gunung di bawah kakinya mulai bergetar seolah tidak tahan menahan beban pedang. Hei hei, benda seberat itu pasti layak digunakan. Berengsek, jika aku kembali dan mengembalikan pedang ini kepada mereka sehingga mereka bisa menempa dragon bone Efilmun baru untukku, apakah mereka setuju? Long Chen tertawa nakal, tetapi kemudian dia merasa bahwa ide ini agak tidak realistis. Bahkan jika mereka setuju, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menempa senjata dewa seperti itu. Dia tidak sanggup menunggu selama itu. Terserah, aku akan puas dengan itu. Saber ini seharusnya bisa menahan energi astralku. Hei hei, Ying Tian, kan? Ayo, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Duh, wuss. Long Chen mengayunkan pedangnya dua kali ke udara. Dia merasa pedang ini agak terlalu berat untuknya, dan agak berat untuk digunakan. Mungkin karena sudah terlalu lama dia tidak menggunakan senjata berat, menyebabkan kekuatannya menurun. Itu terutama berlaku untuk pergelangan tangannya. Suara mendesing. Sesuatu seperti laba-laba muncul di belakang Long Chen. Kedelapan kakinya terlilit erat di punggungnya. Ada slot persegi panjang di tengah setiap kaki. Kaca. Long Chen mendorong pedangnya ke belakang, dan secara otomatis menempel di slotnya. Itu bisa disebut sempurna. Melihat penampilan barunya, ekspresi puas muncul di wajah Long Chen. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa meskipun pedang ini menyeramkan dan mendominasi, itu masih jauh dari aura kekaisaran bawaan Dragon Blood Evil Moon. Sudah beberapa waktu sejak dia naik ke dunia abadi. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melihat senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat senjata dewa dengan aura Evil Moon. Itu sebabnya dia tidak mau menggunakan pedang setelah pedang Ming Hong hancur. Itu karena perbedaan antara pedang ini dan Evil Moon terlalu besar. Itu sebabnya dia sangat pilih-pilih soal senjata. Sampai sekarang, selain Ming Hong, ini adalah satu-satunya pedang yang hampir tidak bisa dia gunakan. Setelah meletakkan pedang di punggungnya, dia menyesuaikan piringan formasi di bawah kakinya. Saat cakram formasi menyala, dia menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia dikelilingi oleh kabut abadi yang tebal. Udara dipenuhi dengan ki abadi, dan gunung-gunung samar-samar terlihat di dalam kabut abadi. Itu seperti alam abadi. Ini adalah salah satu kebun herbal sekte jahat surgawi. Itu awalnya adalah tanah harta karun, dan sekte jahat surgawi telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengubahnya. Setelah puluhan juta tahun, akhirnya menjadi tanah suci. Sebelumnya, Long Chen telah memperoleh sedikit informasi tentang sekte jahat surgawi melalui soul scoring. Meskipun dia belum mempelajari rahasia intinya, dia telah belajar sedikit tentang tata letak sekte jahat surgawi. Selain itu, dia sudah membuat rencana terperinci ke mana harus masuk, ke mana harus melarikan diri, dan apa yang harus dilakukan jika gagal. Tidak ada jalan lain. Long Chen tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Dia baru saja memperoleh bahan ilahi, dan sekarang dia datang ke kebun herbal ini. Menurut perhitungannya, berita penyergapan seharusnya sudah sampai di markas sekte jahat surgawi terlebih dahulu. Markas besar perlu mengadakan pertemuan sebelum mereka dapat mengirimkan pesanan. Selain itu, kemungkinan besar mereka telah memprediksi rute pelariannya. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia berani kembali dan mencuri jamu daripada melarikan diri. Bahkan jika mereka memikirkan itu, akan membutuhkan waktu tertentu bagi para petinggi untuk menyelesaikan pertemuan mereka. Itu adalah waktu yang cukup baginya untuk bertindak. Kebun herbal ini adalah tingkat tertinggi dari ratusan kebun herbal sekte jahat surgawi. Secara alami, Longchen harus memilih yang terbaik. Meskipun sekte jahat surgawi adalah bagian dari jalur rusak, itu tidak berarti bahwa harta mereka juga jahat. Apakah itu bahan ilahi atau tumbuhan berharga? Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Materi ilahi hanya akan menjadi jahat setelah mereka ditempa menjadi senjata oleh sekte jahat surgawi. Ramuan berharga hanya akan menjadi jahat setelah disuling menjadi pil obat. Sebelum itu, semuanya normal. Keamanan kebun herbal ini jauh lebih ketat. Bukannya mereka khawatir tentang orang yang mencuri, tetapi mereka khawatir tentang orang yang tidak memahami sifat dari tumbuhan yang berharga dan akan menyebabkan kerusakan pada mereka. Semakin langka ramuan obat, semakin berharga itu. Itu tidak bisa disentuh atau disentuh, atau bisa layu dan mati. Adapun ramuan berharga di sini, bahkan lebih berharga. Banyak dari mereka memiliki tanda kecil di sebelahnya dengan nama seseorang terukir di atasnya. Orang yang namanya diwakili yang bertanggung jawab atas obat berharga ini. Jika ada masalah dengan obat yang berharga, orang itu harus memikul tanggung jawab. Jika obat yang berharga itu mati, kemungkinan besar orang itu akan dikubur bersamanya. Oleh karena itu, orang-orang di sini selalu gemetar ketakutan, tidak berani mengendur sedikitpun. Menghentikanmu. PFFT Setelah membunuh seorang penjaga dengan satu jari, Long Chen tidak berani mencari jiwanya. Dia hanya berani melihat melalui beberapa fragment jiwa. Untungnya, ada sesuatu di dalam pecahan itu yang diinginkan Long Chen. Dia dengan cepat menemukan peta kebun ramuan obat. Dia diam-diam berkeliling kebun herbal satu demi satu, langsung menuju ke tingkat tertinggi. Sial, sebenarnya ada orang suci yang secara pribadi menjaga ini. Ketika dia mendekati taman obat tingkat tertinggi, dia melihat seorang suci sedang memeriksanya dari kejauhan. Long Chen segera tidak berani bergerak. Dia tidak takut pada orang suci, tetapi jika mereka bertarung dan ramuan berharga itu rusak, dia akan patah hati. Di matanya, kebun herbal ini sudah menjadi milik Long Chen, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Untungnya, setelah orang suci memeriksa kebun herbal, yang berukuran beberapa ratus hektare, dia mengumpulkan selusin ahli alam abadi dan memarahi mereka. Inti dari kata-katanya adalah bahwa orang-orang ini tidak cukup memperhatikan detailnya. Mereka harus memperbaiki sikap mereka dan memperjelas tujuan mereka. Mereka tidak bisa begitu asal-asalan. Pakar imortal itu berulang kali mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Mereka tidak berani membalas. Mereka sudah terbiasa. Apakah ada masalah atau tidak, orang suci ini akan memarahi mereka. Sebenarnya, itu adalah hal yang baik. Memarahi mereka berarti tidak ada masalah. Jika dia tidak memarahi mereka, itu akan buruk. Luda orang suci terbang kemana-mana saat dia mengutuk selama dua jam. Long Chen hampir menguap. Orang tua ini telah mengoceh selama setengah hari, tetapi Long Chen tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Tidak diketahui apakah orang suci itu bosan mengutuk atau kehabisan hinaan. Baru kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Begitu orang suci itu pergi, para ahli abadi itu segera santai. Namun, mereka masih berdiri di sana untuk sementara waktu. Hanya setelah memastikan bahwa orang suci itu benar-benar telah pergi barulah mereka mulai tertawa. Namun, di tengah tawa mereka, mereka tidak bisa tertawa lagi karena orang suci itu benar-benar telah kembali. Senyum di wajah mereka tiba-tiba membeku. Bab 4520. Keluar. Orang suci itu berteriak dengan ekspresi muram, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kebun herbal. Para ahli imortal itu langsung merasa merinding. Mereka tertawa karena telah terbebas dari beban berat. Tapi sekarang orang suci telah mendengarnya, artinya berubah. Tawa semacam ini adalah semacam ejekan, semacam provokasi. Pakar imortal ini tidak berani mengangkat kepala. Mereka tutup mulut dan menatap kaki mereka saat mereka berjalan keluar dari ladang obat. Mereka semua khawatir. Mereka telah melayani bos ini selama bertahun-tahun dan tahu betapa mudah marahnya dia. Hari ini, salah satu dari mereka akan sial. Adapun siapa yang tidak beruntung, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Puff, 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 puff. Akibatnya, mereka baru saja keluar dari ladang obat ketika pedang berwarna darah memotong udara, memotong kepala mereka. Jadi orang suci itu bukanlah orang suci yang asli, tetapi Longchen yang menyamar. Jika para ahli ini melihat Longchen lebih dekat, mereka akan bisa melihat penyamarannya. Itu karena aura yang ditiru Longchen benar-benar berbeda. Tetapi karena orang-orang ini takut, mereka tidak berani menatap Longchen. Dan Longchen telah menggunakan mentalitas itu untuk berjudi dengan mereka. Akibatnya, dia berhasil dalam satu serangan. Alasan Longchen memikat mereka keluar dari ladang obat adalah karena jika mereka merasakan sesuatu yang aneh dan melawan, ladang obat ini akan dihancurkan. Bahkan jika mereka tidak melawan, dengan aliran darah dan kinya, banyak obat berharga sangat cerdas. Jika mereka ketakutan, mereka juga akan layu. Berdengung. Tetapi sesuatu yang tidak terduga masih terjadi. Longchen instan membunuh para ahli imortal ini, pedang berwarna darah di tangannya mulai menyala, dan aura ganas menyebar. Omong kosong. Ekspresi Longchen berubah. Dia tidak menyangka pedang ini akan langsung menyerap darah dan energi jiwa para ahli imortal setelah membunuh mereka. Itu benar-benar mengaktifkan runenya. Begitu runenya itu meletus, itu seperti iblis yang dibangunkan oleh darah. Itu telah memperoleh spiritualitasnya sendiri, dan segera menyelesaikan kebangkitan spiritualnya. Begitu semangatnya terbangun, aura yang dilepaskannya langsung menyapu ke segala arah, menyebabkan keributan besar. Aku sudah selesai. Longchen menjerit kaget dan buru-buru memasuki bidang obat. Awalnya, dia mengira bisa memanen tanaman obat ini dengan tenang. Tapi sekarang, beberapa ahli telah diperingatkan. Longchen sangat marah dan panik. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menggunakan pedang ini. Tanaman obat ini sangat berharga, dan dia harus sangat berhati-hati saat memanennya. Selain itu, ia masih harus meneliti cara memanen beberapa tanaman obat tersebut, karena satu kesalahan saja dapat menyebabkan tanaman obat tersebut mati. Karena ini adalah taman obat suci, ada banyak obat suci pada tingkat yang sama dengan teratai salju seribu daun suci dan bambu inti valet tulang giok. Seseorang harus sangat berhati-hati saat memanennya. Jika mereka mati di luar, bahkan ruang kekacauan utama mungkin tidak dapat menghidupkan kembali mereka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Jika dia tidak punya cukup waktu, dia hanya bisa menghancurkan kebun obat ini. Memikirkan untuk menghancurkan taman obat ini membuat hatinya berdarah. Jangan sentuh. Kamu akan menghancurkannya. Saat dia hendak menyentuh satu, suara kawah langit dan bumi terdengar. Pergi blokir orang suci itu. Beri aku waktu, kata kawah langit dan bumi. Tepat pada saat ini, Longchen juga merasakan aura yang menakutkan. Dia segera keluar dari bidang obat untuk memenuhi aura itu. Pencuri kurang ajar, kamu berani mencuri tanaman obatku. Kamu pasti lelah hidup. Raungan marah terdengar. Orang suci itulah yang telah mengutuk Longchen. Hei, jangan salah paham. Aku ada di pihakmu. Longchen buru-buru memanggil. Orang suci itu terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia merasakan bahwa aura Longchen padam. Pengganggu terkutuk, apakah kamu mempermainkanku? Siapa yang ada di pihakmu? Bicaralah, siapa kamu? Kau tidak mengenaliku. Apakah aku ayahmu? Longchen tidak bisa mempercayainya. Mati. Orang suci itu marah. Awalnya, dia merasa masalah ini mencurigakan. Saat berbicara dengan Longchen, dia menyebarkan indera ilahi untuk melihat apakah Longchen punya teman. Ketika dia menemukan bahwa Longchen adalah satu-satunya di sini, dia sangat marah. Suara mendesing. Tangan orang suci itu meraih ke arah Longchen. Begitu dia menyerang, kekosongan berputar, dan tangan lain muncul. Dua telapak tangan meraih ke arah Longchen pada saat bersamaan. Meskipun orang suci itu sangat marah, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lagipula, dia ingin menangkap Longchen hidup-hidup untuk memahami apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, ladang obat ini akan hancur. Bahkan formasi besar tidak akan mampu menahan kekuatannya. Jika ladang obat dihancurkan, bahkan dia akan hancur. Membagi surga satu. Longchen meraung. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di sabar berwarna darah, dan angin pedang yang tajam bersiul. Ledakan. Tangan besar itu dipotong menjadi dua oleh pedang Longchen. Angin pedang tidak melemah dan menebas ke tangan orang suci. Orang suci itu mengeluarkan erangan teredam dan mundur, salah satu tangannya berlumuran darah. Itu hampir dipotong oleh Longchen. Sial, seperti yang diharapkan, memiliki senjata yang bagus benar-benar berbeda. Bahkan Longchen sendiri melompat kaget. Saat ini, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, juga belum memanggil manifestasinya. Dia hanya menggunakan energi astral didantiannya. Tapi serangan ini telah menyebabkan orang suci itu menderita. Meskipun Longchen tahu bahwa orang suci itu juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yang terpenting, ketika energi astralnya telah memasuki senjatanya, Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi astralnya akhirnya menemukan jalan keluar. Split the heavens telah mengalami perubahan kualitatif. Sebelumnya, Split the heavens seperti pedang tanpa ujung. Meskipun kuat, kekuatannya telah didistribusikan ke seluruh pedang. Pedang telah digunakan seperti tongkat. Rasanya tidak seperti digunakan untuk menebas, tapi untuk menghancurkan. Tapi sekarang, itu berbeda. Ketika senjatanya cukup kuat, itu bisa menahan kekuatan Longchen tanpa khawatir. Kekuatannya tidak perlu melindungi senjata. Sebaliknya, semua kekuatannya terkonsentrasi di ujung pedang. Meskipun kekuatannya sama, kekuatan penghancurnya jauh lebih besar. Hei, jangan pukul aku. Sejujurnya, aku benar-benar ayahmu. Longchen tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia buru-buru melambaikan tangannya. Berengsek, kamu, kamu, dari mana senjatamu berasal? Mengamuk orang suci, tetapi ketika dia melihat pedang berwarna darah di tangan Longchen, ekspresinya berubah. Longchen berpikir sejenak dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya dari Ras Asura. Hari ini, saya diperintahkan oleh Ras Asura untuk mengambil pedang ini. Benar-benar omong kosong, mati. Mengamuk orang suci, dia melangkah ke udara, dan sosoknya berkedip-kedip. Langit dan bumi dipenuhi dengan ilusinya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul di belakang Longchen. Longchen mendengus dan memblokir dengan pedangnya. Dor. Percikan terbang, dan tubuh Longchen dikirim terbang. melihat tinju itu, pupil matanya sedikit menyusut. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.